Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim alamin Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa cemuin Amma ba'du Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memperjalankan kita mengumpulkan kita pada satu siang yang insya Allah diberkai oleh Allah subhanallah terima kasih yang saya hormati Habib mudah-mudahan kehadiran Habib ini buat keberkahan buat kita semua dan doanya yang luar biasa juga hadir disini senior-senior dari IBF dari Surabaya dari Pekalongan ada yang gak kenal dengan Dr. Udi saya kira kenal semua terutama ada Mas Tarih ya Mas Andi dan sebagainya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman IBF dari Jogja yang energi yang luar biasa yang hari ini kita lihat sebenarnya salah sekalian bahwa seperti tadi disampaikan oleh Habib kita ini banyak sekali hari ini itu disibukkan disibukkan dengan berbagai informasi memang yang namanya informasi ini tidak bisa kita apaikan apalagi apalagi dengan teknologi informasi WA Facebook dan sebagainya ini benar tadi disampaikan ini bisa mendistraction kehidupan kita bisa mendistraction kehidupan kita kalau saya bilang begini yang namanya informasi itu WhatsApp kemudian Facebook itu kayak makanan itu makanan cemilan ya makanan cemilan nah cemilan ini kalau tiap hari kita nyanyi lama-lama gak ada yang makan beneran itu persoalan kita jadi sakit apalagi kalau cemilan yang sembarangan cemilan sembarangan sekarang kan ada tahu borang yang pakenya minyak pakai lilin ya enggak nah ada yang pakai borang ya enggak ada lagi apa macam-macam makanya kalau beli bakso juga baksonya itu tepung semua sekarang ada bakso yang tepung tepungnya cuma sedikit daging semua ada makanan kita harus atur nah makanan yang bikin sehat itu adalah makanan kalau makanan yang sehat makan tiga kali sehari ya kan nah dimana itu kalau dalam konteks informasi ya salah satunya di ambasador camp karena kita bicara informasi saya saya satu orang yang berterima kasih ini bedanya saya sama kalian ini ya namanya Indonesia hari ini saya saya grup WhatsApp saya juga punya gitu tapi grup WhatsApp itu saya di invite banyak banget lah gitu ya kalau WhatsApp itu kan gak enaknya gitu gak enaknya itu kalau keluar ketahuan gitu ada grup yang gak pakai izin langsung masukin kita panjang banget gitu tapi ada grup-grup yang berkualitas saya salah satunya itu ada grup saya di peduli negara grup itu saya dengan ketua KPK ada di situ gitu ada satu grup ada menteri itu menteri kalau gak salah ada lima orang kita masuk ke susi ya kemudian menteri menpan di situ general-general banyak politikus banyak kita membahas persoalan-persoalan nah ada persoalan yang begitu simpansiur ini itu perang informasi itu persis yang digunakan itu kayak zaman PKI kita gak bisa membedain mana yang benar mana yang salah begitu ada informasi yang benar dia akan bikin sedikit seolah-olah Tuhan akibatnya apa? akibatnya bingung media mainstream seperti televisi seperti segala macam udah gak bekerja gitu bekerja untuk itu nah ada satu bahaya yang luar biasa yang yang hari ini dihadapi oleh bangsa Indonesia oleh kumat Islam gitu banyak orang ngomong PKI segala macam ada yang besar hari ini yang hari-hari itu ya kita hadapi gitu kalau kalian itu melihat bahwa kenapa sih orang dulu jualan warung gitu sekarang warung itu terbusur gitu orang dulu gitu ya bisa beternak sekarang beternak itu mereka habis juga gitu di Cianjur ada ini gak ada Cianjur ya Cianjur suka bumi dulu banyak beternak ayam begitu rontok hari ini gitu mereka itu berganti siapa yang ganti ini itu dari Cina dari Malaysia dari Taiwan kemana orang-orang kita masyarakat kita itu yang mencari penghidupan dari jadi pegawai jadi kulit gitu kalau Kak Nanggur itu anda dulu melihat bahwa orang-orang di Dien Dien itu jatnah juga gitu Dien itu orang Dien itu petani kentang yang kaya raya luar biasa saya masih ingat ya dulu waktu saya kecil ceritanya itu kalau orang Dien itu kan sarungnya butut ini segala macam ke Pekalongan kotanya Pak Dr. Udi masuk ke Hotel Nirwana dok bawa karung butut sama resepsionisnya dibilang Pak Nuan Sewu memberi awis nginepnya mahal Pak gitu kalau mau ada los men disitu dulu dulu yang namanya Nirwana yang paling hebat gitu ya orang Dien marah dibilang eh berapa saya ini Pak tarifnya bukan saya bukan tanya tarif saya tanya berapa nih harga hotelnya gitu itu orang Dien gitu hari ini kita lihat orang Dien gak bisa jual dijual 2.500 nah kita lihat orang-orang kita yang dulu ojek sekarang ada ojek model baru dan yang menjadi tukang ojek ini yang menjadi tukang ojek ini coba perhatikan orang yang sudah jadi direkt jadi manager wah manager gajanya cuma 6 juta jadi ojek 11 juta daftar bareng-bareng sama yang S2 yang doktor ada daftar yang semua orang Dien ini ada gejala apa ini di Indonesia ada doktor ada orang berbeda semua berlomba-lomba menjadi tukang ojek sementara warung tutup segala semua tutup gitu termasuk buruh-buruh kita udah gak lagi punya kesempatan yang sama kemarin kemarin anda tahu bahwa diketahui cepat itu ini mesti kita buka gitu informasi kalau saya bicara saya bicara dengan kalau ngomong introsian saya bicara dengan bintang tiga gitu bukan perocoknya ini ada apa gitu saudara-saudara sekalian ada satu bahaya yang sudah diingatkan oleh Bung Karno dari zaman dulu sampai zaman sekarang dari zaman dulu Bung Karno sangat memahami musuh bangsa Indonesia ke depan musuh kita itu yang hari ini itu mengusur orang yang jualan itu jadi gak jualan yang bertani gak bisa jadi bikin Soekarno mengatakan itulah yang disebut kapitalisme maka Soekarno mengatakan kapitalisme itu memakan darah rakyat nah hari ini kita gak memahami bahwa kapitalisme tidak hanya bergerak di bidang ekonomi di bidang politik juga gitu kapitalisme itu doktrinya adalah kebebasan pasar kebebasan pasar doktrinya jadi yang dihantang pertama mesti ekonomi rakyat kita punya sistem politik sistem demokrasi ya sistem demokrasi itu rakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusahaan saya selalu bilang saya hari ini masih bicara orang bilang Pancasila udah gak relevan kata siapa gitu jadi yang namanya Pancasila itu dulu dijadikan ideologi oleh bangsa Indonesia ideologi itu artinya apa sesuatu yang gak perlu gak boleh ditawar siapa yang nawar dia musuh itu yang dilemahkan dulu umat islam tidak memahami bahwa ini sebetulnya Pancasila itu diplomasinya umat islam Pancasila itu kalau gak umat islam berbesar hati itu silah pertama itu judulnya ketuhanan yang maha esat dengan menjalankan syariat islam bagi pemelutnya keren gak itu keren banget cuma oke deh gitu kita hilangin tujuh huruf tujuh katan tetapi jiwa gitu makanya yang namanya syariat itu gak usah bicara-bicara kerjain aja gitu persatuan Indonesia rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ini kalau bukan Kiai yang berbicara gak mungkin keluar yang namanya hikmah yang berbicara tentang hikmah itu islam dan hikmah itu artinya tidak semua orang itu punya hikmah hanya orang-orang yang tertentu ulama itu bisa melihat hikmah mengambil hikmah Al-Quran itu bahasa hikmah di dalamnya hikmah Al-Quran satu satu ayat itu bisa diterjemahkan gak pernah habis hikmahnya jadi hikmah memilih pemimpin itu pakai hikmah yang kedua pakai kebijaksanaan bijaksanaan itu artinya apa? artinya adalah kita itu jangan mendahulukan diri sendiri mendahulukan agama mendahulukan bangsa mendahulukan umat ini bijaksana nah konsep roh islam dalam Pancasila saya bilang Pancasila itu diplomasinya umat islam ya kalau mau ketuhanan yang mahasiswa itu cuma kita gitu yang lain sudah dikopi jadi tiga ya ada yang ya kita jadi Pancasila itu diplomasinya umat islam gitu saya bicara dengan orang N dengan segala macam mengatakan saya baru memahami ini Pancasila ini yang harus kita nah islam itu selalu berbicara tentang kewajiban barat berbicara tentang hak ini makanya kalau di di islam timur kita di timur kalau kita gak kalau bicara tentang bicara orang tua hak kewajiban orang tua di anak istri kewajiban istri tangan pada suami suami kewajiban suami semua bicara tentang kewajiban termasuk memilih pemimpin kewajiban kita memilih pemimpin muslim kewajiban kita impori di impori gitu yang dipakai doktrinya kapitalisme kebebasan pasar barat itu berbicara tentang hak hak istri hak suami hak anak hak semua gitu kalau di Amerika istri dompetnya dibuka oleh suami pakai izin itu bisa dilakori kata roli sih Pak gitu untung istri sampai orang Indonesia ini ini yang diimpor termasuk demokrasinya demokrasi yang hikmat kewijaksanaan yang mengandung sepirit kewajiban dirubah hak hak suara one man one for kapitalisme ini yang merasuk dalam setiap di kehidupan kita jadi buruk gitu masuk projek-projek tahun 19 tahun 90an James Riyadi udah ngomong bahwa Cina itu mau menganeksasi Indonesia mengkolonialisasi Cina memang mau masuk gitu dan hari ini kelihatannya Amerika dikasih di timur Cina dikuasai di barat makanya pembicara ini kita tidak bisa hindarkan tapi kita mesti tahu posisi kita kalau enggak enggak tahu yang namanya tawakal aja makanya saya ketemu dengan general general saya ketemu dengan para pemimpin semua punya teoris di sini termasuk salah satu sahabat saya mungkin kalian gak pernah kenal dia dulu Panglima Abri yang mengatakan yang namanya yang namanya negara itu itu seperti ada life cycle juga itu teori dia jadi enggak selamanya ada Rusia pun umurnya 70 tahun kalau Indonesia harus habis dalam usia 70 tahun itu sebuah kenyataan sejarah Yugoslavia juga habis juga cuman saya bilang general saya setuju dengan teori anda mungkin-mungkin aja cuman teori anda sama sekali tidak inspiring buat saya saya perlu teori yang membangkitkan semangat saya gak peduli besok Indonesia bubar tetapi saya meyakini hari ini bahwa Indonesia akan terus bertahan dan menjadi negara yang besar bakal mencatanya seperti bukan urusan saya maka mohon maaf general gitu ya kan ketemu sama anda juga saya bilang ada proyeksi siapa yang menulis buku itu bahwa Indonesia akan bubar tahun 2016 satu bagian dari lima bagian itu teori itu banyak saya memilih teori proyeksi namanya Joyoboyo kalau Joyoboyo itu cukup menyejukkan juga ini memberikan harapan Rongo Warsito menurut Rongo Warsito Joyoboyo hari ini ketika terjadi hukum diperjual belikan ketika orang jujur itu tidak mendapat tempat orang yang berbohong itu akan memimpin disitu tanda-tanda bahwa Indonesia masuk jaman Joyoboyo dan sebentar lagi kebangkitan Indonesia memimpin dunia akan segera ketika pemimpin Indonesia dipimpin oleh Satrio Boyo maka sebentar lagi Indonesia akan dipimpin oleh orang yang dimana Indonesia akan memimpin dunia ini saya meyakini Indonesia bangkit dan saya ingin memastikan IEWF ada di dalam apalagi kalau saya melihat ambasador camp di Jogja ini saya yakin Indonesia akan bangkit mudah deh besok apapun yang terjadi jadi jangan takut kita ini hidup ini hidup ini nyawa kita ini juga murah kok sebetulnya nyawa itu murah kena tsunami ya besok yang mahal yang mahal itu imam dan islam itu yang mahal kita gak berburi kita mati kapan kita gak berburi kita mati kapan hari ini Pak Jakarta direklamasi itu bukan sebuah betul bukan persoalan bisnis saya sudah mengingatkan bahwa saya mengingatkan bahwa inteljen saya dibantah teori saya saya bilang itu Laut Cina Selatan itu nanti akan dikuasai oleh Cina gitu dengan cara apa dia akan kuasai Natuna gak mungkin Pak Heddy ini intogen kolonel yang berbeda saya bilang kalau kan di dalam hukum internasional ada ada yang namanya daerah-daerah dari-daris kalau Natuna kuasai dia itu jadi garis dari garis perdebatan saya dari grup UWA Indonesia kelihatannya mau kasih Natuna begitu semua itu diakomodasi gak mungkin Pak Heddy karena Cina itu sudah pernah memberikan pernyataan bahwa dia mengakui Natuna itu salah satu dolar Cina itu hebat hebat banget dia tahun abad ke 13 itu menguasai 2 per 3 dunia dan dia sangat ingin masuk menguasai musantara sejarah memuktikan Cina bisa mengalahkan Jepang mengalahkan masuk ke Rusia bisa mengalahkan daerah-daerah 2 per 3 dunia tetapi tidak pernah bisa menguasai musantara tidak pernah ada bahasa sejarah Cina tidak pernah kubilaikan itu mati itu mikirin terakhir itu mikirin karena dipermalukan oleh musantara bubar kerajaannya jadi saya mesti inginkan kalau Cina gak pengen bubar jangan masuk Indonesia jadi ini kita ini panggilan panggilan kita itu sudah sangat dekat bapak-bapak ibu sekalian sangat dekat yang berharga itu iman Allah mengatakan Allah mengatakan jangan kamu mati sebelum Islam itu peringatan luar biasa jadi artinya kalau kita Islam mati kapan-kapan gak ada masalah kata Allah lembek aja tapi jangan sekali-kali kamu mati gak ada gak ada harganya nyawa yang berharga itu iman dan Islam apa yang kita perbuat selama kita hidup itu yang berharga nyawa kita sendiri itu gak ada bagaimana kita memberi harga kepada nyawa Indonesia memiliki persoalan besar persoalan besar apa sih yang dibangun oleh kertanegara ketika bagaimana kertanegara itu bisa mengalahkan Kepilek Raden Wijaya bisa mengusir pasukannya Cila bagaimana Soekarno itu bisa memerdekakan bangsa Indonesia karena ada satu hal yang dibangun oleh mereka satu hal itu yang hari ini itu tidak terjadi di Indonesia namanya pembangunan karakter gitu maka kita belajar dari Rasul kenapa sih Rasul kok membangun orang membangun kok tidak sama seperti raja-raja yang lain membangun wangsa Sailendra di dimana di Magelang membuat borobudur yang itu sampai hari ini kita kabung gitu Ratu Sima ya membuat peninggalan hari ini gitu di 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 Cina Raja dinasti Ming itu memberikan peninggalan luar biasa namanya Forbidden kok 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 Rasul enggak di Mesir ada Sping kok Rasul enggak apa Rasul itu enggak bisa bikin penungan apa enggak bisa bikin kerajaan apa enggak bisa bikin jalan tol mungkin kata Rasul yang harus dibangun bukan fisiknya dulu tetapi karakternya manusianya yang harus dibangun maka kalau manusia karakternya itu dibangun yang lain ngikutin kita lihat hari ini karena Rasul pernah membangun karakter kita lihat Masjid Nabawi begitu indah Masjidil Haram begitu luar biasa bahkan di Indonesia kita lihat luar biasa fisik mengikut menjadi bangsa yang kaya dan juga karakter kaya miskin itu bukan persoalan Anda punya duit berapa sekarang bukan tetapi karakter maka Rasul mengatakan tidaklah sekali-kali aku sebut orang kaya karena hartanya aku sebut mereka kaya karena jiwa karena karakter nah inilah yang diisi oleh IIBN jadi di Indonesia itu ada gag kalau ngomongin politik ngomongin segala macam jadi orang dari mulai dari pembangunan karakter yang dibicarakan oleh Soekarno hari ini kita memberi pembangunan merah gitu jujur itu bukan jadi karakter lagi tetapi jadi merah kita melihatnya di baliho gitu pemimpin paling jujur tapi begitu kita lihat dia gak jujur tidak menjadi karakter dia paling peduli tapi dia paling tidak peduli karakter nah begitu juga yang namanya pengusaha juga begitu ada gap ada gap antara yang ada di lapangan dengan dengan ada yang dengan yang kita butuhkan pengusaha itu harus dibangun itu karakternya tapi yang di lapangan yang kita lihat cara cepat kayak jurus ini jurus ini kalian itu gak tau apa yang dibangun kok itu bicara tentang jurus iya kan ibaratnya begini kita itu mau perang anda harus tau perang itu bahkan perang itu apa sih yang disebut menang perang itu apa kalau anda tau bahwa menang perang itu adalah ketika musuh itu nyerah gak harus mati semua kok gitu anda tau anda tau perang jenis apa lah ini anda ikut workshop ini wah ini cara hebat menghasilkan ini kok gak nyampe-nyampe ya gitu ini kan udah beberapa workshop kalian itu udah berputar-putar ganti workshop dari satu workshop ke workshop yang lain ya maka udah bisa disebut sebagai ahlul workshop gak nyampe-nyampe karena belum tau bisnis itu apa lupa langsung perang wah ini perang yang ada cuma dua satu motivasi yang dua ini trik trik metode cara gak bisa gitu ke perang ini perangnya di laut dibekalinya belati ini perang tanding suruh pakai GPS gitu di mana urusannya apa yang disebut menang apa yang disebut bisnis saya itu nyamanya bisnis yang dicari apa gak ada yang bisa jawab gitu nah ini gap ini yang dimasuki oleh IIBF IIBF bangun karakternya kalian memahami bisnis memahami apa namanya saya barusan dan bisnis itu tidak berdiri sendiri saya barusan saya itu kalau ke Jogja dianggap ngabur sama teman-teman saya gitu sama mukanya wah ini masih di Jogja ke situ semua jadi saya itu kadang-kadang dari hotel gitu ya kalau pas ada waktu saya saya udah punya langganan disitu ya itu dari pagi itu udah ditongkrongin banyak banget ya nama juga orang penting ya kali pagi kali pagi itu saya kedatangan tamu dari Surabaya dari Surabaya itu dia itu teman SMP saya teman SMP saya pebisnis maju pengen ketemu yang namanya teman SMP oke deh yang nginep di situ itu udah jangnem sarapan ngobrol dia itu bilang gini Pak Happy aku itu yang salah apa saya itu perlu belajar bisnis dimana ya saya merasa bisnis saya begini ini banyak ditipu ini di satu sisi begini anak saya tiga apakah memang begini yang bangun gitu tapi rasanya itu capek capek ketika saya itu gak ada gak ada duit gak ada tabungan saya saya itu capek yang luar biasa sedih khawatir juga tapi sekarang gini saya itu banyak tabungan banyak tapi saya itu juga bingung masih takut saya salahnya saya bicara bicara yang namanya dengan teman dengan dengan kalian itu langsung bisa stop straight terakhir dia bilang begini ini setengah jam setengah jam pembicara dia bilang begini Pak Happy tapi Anda sudah firm dengan Islam mohon maaf ya saya tanya yang kepada masing karena kamu sudah mantap dengan Islam karena saya itu sudah haji ketika haji saya mikir aduh anak saya saya tinggal saya malah disini coba bayangin logikanya bermain terus saya bilang yang namanya yang namanya hidup kita bertemu dengan porosan-porosan porosan harta porosan duit porosan bisnis tapi kamu tidak mendapat kamu kamu benongkan apa yang sebenarnya harus saya cari di luar itu ada yang namanya rejeki kalau yang namanya harta itu porosannya strategi gimana saya jualan gimana saya begini gimana segini tapi rejeki gak ada orosannya strategi turusannya sama keyakinan kamu keimanan kamu apakah kamu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu makanya manusia berbicara harta sedikit banyak banyak tabungan tetapi Allah tidak mengatakan itu lapang atau sempit nah baris itu pertemuan antara harta itu dicari manusia yang namanya orang mungkin definisinya sukses definisinya itu bahagia definisinya itu tapi kalau kita lihat kok ada sih ya pengusaha-pengusaha yang gak habis-habisnya mencari gitu limus wilion lah umur 80 tahun masih kerja gitu dia ditanya sama wartawan om li kenapa sih om li masih kerja umur 80 tahun dia jawab gimana saya mau berhenti kerja utang saya masih banyak saya bilang gimana mau utang selesai kamu semua proyek dimasukin gitu ada ini dimasukin apa sih yang dicari ada disini yang dicari gitu rasa puas udah cukup tapi itu tidak pernah terjadi kenapa karena Anda mencari yang disini paketnya ini gitu paketnya kotak paketnya strategi paketnya taktik gitu sedangkan kebahagiaan itu ada disini mestinya kamu kerjakan disini gitu maka di dalam di dalam surat al-matehan disebut konsep sukses itu apa sih konsep sukses itu namanya nikmat dan nikmat itu kata Allah hanya akan terjadi kalau jalan kalian ambil adalah jalan yang lurus nah kadang-kadang saya bilang sama sama teman-teman kenapa saya bangkrut karena kamu sembahyang lu sembahyang itu yang menyebabkan kamu bangkrut kamu sembahyang ke dinas sirotol mustakil ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus jalan yang mengantarkan aku pada orang-orang yang telah mau beri nikmat itu aku pingin sama kaya mereka itu nikmat kita pakai riba ya gimana lurusannya rusaklah angcur pagi itu tapi hari tamu dia gak sendiri kan baik-baik aja dia cuma pakai pici kata Allah kata Allah begini kata Allah ada orang-orang yang ada orang-orang yang tidak mencari aku dia mencari selain aku aku sempurnakan pekerjaan Allah pakai riba disempurnakan bikin jadi rentenir orang yang bayar semua kan keren nah ayatnya berbeda nah kalian sentanyap sih kita rumah gitu makanya ya ini gap menjadi pengusaha muslim itu ya karakternya berbeda berbeda maka di di IBF itu saya gak mau itu bahwa karakter itu susah banget saya gak mau itu oil yang kacau-kacau gak jelas-jelas itu masuk IBF gak mau gimana kita mau stop dulu stop dulu aja ya kelihatannya nanti kelamaan kalau kita terusan ya jadi sampai ketemu nanti beli Indonesia beli Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjalan kita berjalan selamat menikmati